Lokal latihan kerja dinas sosial Kabupaten Tapin setiap tahun membuka pelatihan keterampilan gratis bagi masyarakat pencari kerja. Ada pun jurusan yang tersedia di LLK Tapin, meliputi jurusan komputer, jurusan menjahit, bordir, las listrik, mebel, aluminium, dan instalasi penerangan. Sebenarnya LLK Tapin memiliki banyak program latihan, namun karena pihak LLK mengalami penurunan anggaran, oleh karenanya LLK Tapin tidak bisa menyediakan instruktur khusus pada program latihan tertentu dan berdampak pada pengurangan jumlah program latihan. Jurusannya sebenarnya jurusan banyak, kami ini cuma ya itu tadi, instrukturnya kurang, sebenarnya kan ada elektro, ada sepeda motor, otomotif, pertanian terikanan, pengurangan hasil pertanian juga, ada tata rias, tapi karena instruktur kami makin lama makin menipis, tidak ada pengadaan dari BKD, jadi kami tidak bisa melayani semua jurusan, semua keterampilan. Sarat pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan, ialah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, minimal berpendidikan setara sekolah dasar, dan maksimal setara SMA. Dan untuk jurusan tertentu seperti komputer, pencari kerja diharuskan berpendidikan SMA, sedangkan untuk jurusan mebel, berpendidikan sekolah dasar, dan untuk jurusan menjahit, bordir dan motor diharuskan berpendidikan SMP sederajat. Andre Tapin TV melaporkan.